Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para subscriber yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat Panjang umur, murah, rizki yang halal Selamat dunia wal akhirah Mati dalam husnul khatimah Mati dalam husnul khatimah Mati dalam husnul khatimah Masuk surga biogairi hisab Selalu dalam rizu dan maghfirah Allah SWT Selalu dalam lindungan Allah SWT Dari segala macam marah bahaya dunia dan akhirah Amin 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 Allahumma amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Al-Maghfirullah Bapak Maulana Syih Tuhan Guru Kihaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor Selama 12 tahun Beliau itu Menimba ilmu pengetahuan Di Masjidil Haram 5 tahun Kemudian di Madrasah As-Solatiyah Makkah Selama 7 tahun Selama dalam perjalanan Kehidupan beliau menimba ilmu di Makkah tul mukarramah Yang 12 tahun itu Beliau memperoleh Predikat mumtaz Atau istimewa Atau yang disebut dengan Summa kumlaud Penghargaan Atas prestasi yang sangat memuaskan itu Beliau diberikan tanda bintang Karena kejeniusan Yang ada pada kepribadian Al-Maghfirullah Bapak Maulana Syih Tuhan Guru Kihaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor Di samping beliau itu Mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan Beliau juga mendalami berbagai macam ilmu hikmah Khususnya pada guru beliau Yaitu Al-Maghfirullah Bapak Maulana Syih Al-Syih Al-Syihid Muhammad Amin Al-Qutbi Sehingga Karena beliau itu juga mendalami berbagai macam Ilmu hikmah atau ilmu kebatinan Beliau memperoleh gelar dengan Gelar Alimur Rabbani Berarti Alimur Rabbani adalah Merupakan gelar Yang diperoleh oleh orang-orang yang Mendalami ilmu kebatinan Atau ilmu Wirid Di samping Memperoleh gelar Alimur Rabbani Juga beliau memperoleh gelar dengan Nama Alimur Zawahir Yaitu Orang-orang yang ahli Dalam ilmu syariat Atau ilmu agama Ilmu kebatinan Atau ilmu hikmah Diberi gelar dengan Alimur Rabbani Yaitu Orang yang ahli dalam ilmu Wirid Ilmu kebatinan Sedangkan Alimur Zawahir Yaitu Orang yang ahli dalam Ilmu syariat Atau ilmu pengetahuan Penghargaan demi penghargaan Yang diperoleh Oleh Al-Muqfullah Bapak Mawlana Syekh Tuan Guru Kehaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor Karena Kepintaran dan Kesolehan Yang ada pada Kepribadian beliau Sehingga guru beliau Yang bernama Mawlana Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Sampai bersumpah Dengan nama Allah Karena Kekaguman Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Itu kepada beliau Sehingga tertulis dalam Sebuah sa'ir Yang Ditulis langsung Dan diucapkan langsung Serta disusun langsung oleh Mawlana Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Dengan kalimat Lillahi Zainuddini Fi Fadlihi Demi Allah Aku benar-benar Kagum Pada Kelibahan Zainuddin Itulah ucapan Seorang Ulama besar Seorang Wali besar Di Makkah Al-Mukarramah Yang mengagumi Keilmuan Kepintaran Dan Kesolihan Yang dimiliki oleh Al-Mugfurlah Bapak Mulanus Syekh Tuan Guru Kehaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor Kemudian Sayir itu Dilanjutkan dengan Fi Majidhi Sami Wa Fi Nublihi Lahu Yadun Bayadu Dallats Ala Jauharat Al-Maknun Fi Aslihi Lahu Ta'lifun Kazahri Ruba Qadam Matis Shakla Ila Shaklihi Pisahat Al-Ilim Lahu Ma'hadun La Yabrahu Tullabu Fi Zillihi Yan Hadub Nasi Ila Mustawa Bidhali Kal-Mi'raj Min Kawlihi Pallahu Yubkihi Wa Yuli Bihi Fi Ampana Al-Ilim Fi Ahlihi Tahiyyatan Kal-Miski Mansuratan Min Haram Al-Kawni Ila Hillihi Yang Artinya Disini Demi Allah Saya Kagum Kepada Zainuddin Kagum Pada Kelebihannya Atas Orang Lain Pada Kebesarannya Yang Tinggi Dan Kecerdasannya Yang Tiada Tertandingi Jasanya Semerbak Dimana Mana Menunjukkan Satu Satunya Permata Yang Tersimpan Pada Moyangnya Buah Tangannya Indah Menawan Bagai Bunga-bunga Yang Tumbuh Teratur Di Lereng Pegunungan Merangkum Segala Macam Corak Warna Bau Serta Kegunaan Di Bidang Pendidikan Yang Dididikannya Yang Mempunyai Mahat Yang Selalu Berduyun-duyun Tulab Dan Tolibat Membanjirinya Semangat Dan Kepeloporan Perjuangan Beliau Perjuangannya Unggul Setinggi Mustawa Dengan Bukti Mi'raj Mi'raj Itu Nama Judul Kitab Karangan Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Itu Ada Sebuah Kitab Karangan Al-Maghfullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Namanya Kitab Mi'raj Sibyan Semoga Allah Memanjangkan Umurnya Dan Meningkatkan SDM Masyarakat Lombok Ucapan Selamat Yang Mendalam Seperti Kesturi Yang Merata Keseluruh Penjuru Terkirim Dari Tanah Haram Makkah Menuju Tanah Halal Lombok Nah Itulah Kira-kira Terjemahan Dari Kalimat Syair Kekaguman Bapak Maulana Syekh As-Sajid Muhammad Amin Al-Qutbi Kepada Guru Besar Kita Yaitu Al-Mawfulah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kehaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor Semoga Ilmu Keenuan Atau Keenu Dian Yang Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Diri Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Murid Murid Kita Amin 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 Allahum Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Mujib Al-Sailin Agisna 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu Alamu Bisawab Wallahu Al-Mafiq Wal-Hadi Ila Sabili Al-Rushad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh